Intro Dari 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 Timnas Maroko menjadi tim yang paling disorot Karena menjadi tim yang paling mengejutkan di sepanjang turnamen Mengawali kiprah mereka di grup F bersama dengan Belgia, Kruasia, dan Kanada Maroko yang mewakili benua Afrika berhasil menjadi juara grup dengan catatan 7 poin Hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang Di babak 16 besar, Maroko menemui hadangan berat saat berhadapan dengan Spanyol Yang menjadi salah satu tim unggulan di Piala Dunia Qatar Namun, berbekal permainan solid dan kehebatan keeper Yasin Bono Tim Singa Atlas berhasil menahan imbang Spanyol tanpa gol Dan memaksa Laroha untuk bermain di babak adu penalti Di babak tostosan, keeper Maroko Yasin Bono tampil menggila dengan berhasil menepis 2 tendangan Spanyol Yaitu tendangan dari Carlos Soler dan juga Sergio Busquets Spanyol kian terpuru karena di penendang pertama bola tendangan Pablo Sarabia juga membentur tiang gawang Di sisi lain, para eksekutor Maroko berhasil menjalankan tugasnya dengan baik Hanya Badr Benaun yang gagal menceploskan bola ke gawang Unai Simon Alhasil, Maroko pun menang dengan skor 3-0 atas Spanyol Dan berhak melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 Sementara itu, bagi Yasin Bono, berkat penampilan gemilangnya melawan Spanyol Keeper milik Sevilla itu berhasil mencatatkan rekor sebagai keeper Afrika pertama Dan satu-satunya keeper yang berhasil menepis 2 tendangan penalti di 1 pertandingan Yasin Bono juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match pertandingan Maroko vs Spanyol Dengan pencapaian itu, keeper yang akrab di Sapa Bono itu mengaku bangga dengan pencapaian timnasnya Saya sangat bahagia untuk timnas Maroko Kami bermain sangat luar biasa sepanjang pertandingan Penampilan timnas Maroko secara keseluruhan sangat bagus Ini hasil yang luar biasa untuk semua pemain Berlanjut ke babak perempat final Maroko dihadang lawan yang tak kalah berat yaitu Portugal Mengandalkan pemain-pemain seperti Akraf Hakimi, Hakim Ziyech dan juga keeper andalan mereka Yasin Bono Maroko tampil tertekan sejak awal pertandingan Namun, rapatnya barisan pertahanan tim Singa Atlas Masih belum mampu dijebol oleh Bruno Fernandes dan kolega Di sisi lain, Maroko yang hanya mengandalkan serangan balik cepat Justru mampu mencuri gol lebih dulu lewat aksi Yusef Eneseri di menit ke-4-2 Berawal dari umpan silang Yahya Atiat Allah dari sisi kiri pertahanan Portugal Keeper Portugal Diogo Costa Meninggalkan gawangnya untuk berusaha memotong bola operan Yahya Namun, striker Maroko Yusef Eneseri memenangi duel udara Dan berhasil menyundul bola ke gawang Portugal yang sudah kosong Gol tersebut menjadi satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan itu Dengan kemenangan tipis 1-0 Maroko berhasil merebut satu tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2022 Mereka juga mencatat sejarah sebagai tim asal Afrika pertama Yang mampu melaju sampai babak semifinal di kejuaraan Piala Dunia Meski Yusef Eneseri yang menjadi pahlawan kemenangan Maroko Dengan gol sematawayangnya di babak pertama Namun peran Bono di bawah mistar gawang Maroko tidak kalah menakjubkan Bono mampu melakukan tiga penyelamatan penting saat melawan Portugal Termasuk menggagalkan peluang emas Cristiano Ronaldo di menit akhir pertandingan Setelah mengubur impian Portugal dan membuat Cristiano Ronaldo menangis di edisi Piala Dunia terakhirnya Bono juga kembali menggoreskan tinta emas di ajang 4 tahunan tersebut Dalam penampilan ke-50 untuk tim nas Maroko Yassin Bono mengukir sejarah sebagai keeper Afrika pertama Yang bisa menorehkan tiga clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia Lahir di Kanada pada 5 April 1991 Yassin Bono pindah ke Maroko saat usianya masih muda Bono mengawali karir profesionalnya di klub lokal Maroko Widat Casablanca di tahun 2010 Setelah dua musim bermain di negara sendiri Bono kemudian direkrut oleh kontestan La Liga Spanyol Atletico Madrid Bersama Atletico yang dikenal sebagai pencetak keeper-keeper top dunia Dijadikan Bono untuk mematangkan skillnya sebagai penjaga gawang Sayangnya bersama Atletico Ia tidak mendapatkan tempat di sebuat utama Los Rojiblancos Yassin Bono kemudian dipinjamkan ke Real Zaragoza untuk periode 2014 hingga 2016 Di sana kemampuannya semakin meningkat Pemilik postur 195 cm itu kemudian pindah ke Girona pada musim panas 2016 Ia membela Panji Girona selama tiga musim hingga 2018-2019 Setelah Girona terdegradasi dari La Liga Bono bergabung bersama dengan Sevilla dengan status pinjaman Performa apik di bawah Mr. Gawang Membuat klub mempermanenkan statusnya Kemampuan Bono terus melesat bersama dengan Sevilla Dan sukses menjadi keeper nomor satu tim asal Andalusia tersebut Sementara itu di level internasional Bono sejatinya memiliki kans untuk membela negara kelahirannya Kanada Namun, ia lebih memilih bermain untuk Maroko sebagai negara asal orang tuanya Bono melakoni debut bersama timnas Maroko di panggung internasional pada Agustus 2013 Hingga kini, ia adalah penjaga gawang utama sekaligus menjadi tembok terakhir Singatlas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton